Kembali lagi di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan membahas alur cerita dari film Bleach and in Casting Hand. Langsung saja kita ke alurnya. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan dua Shinigami dari kelompok 13. Mereka bertemu dengan hollow dan hampir mati. Namun, tibalah Ichigo Kurosaki dan kawan-kawan. Mereka membasmi para hollow itu dengan mudah. Dua Shinigami itu pun dibawa ke kontrakannya Ichigo. Inoue berhasil menyembuhkan mereka berdua yang pingsan selama dua hari. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Ibang. Ichigo terkejut karena dia memiliki benda seperti yang dimiliki oleh Ishida yang seorang kunci. Sementara itu, di marikas komandan tertinggi Goetai 13 Yamamoto Genre Yusai Shigekuni, kelompok berbaju putih datang ke sana dan mengalahkan semua penjaga, termasuk wakil Kapten Sasakibe. Dia memperingatkan bahwa dalam lima hari, Soul Society akan dilenyapkan oleh Wendrage. Setelah itu, mereka pun pergi sebelum komandan tertinggi berhasil menyerangnya. Sementara itu, Ichigo masih melawan Ibang yang nampaknya dia juga salah satu anggota kelompok yang menyerang markas komandan tertinggi. Mereka mempunyai kemampuan mencuri bankai milik Shinigami, termasuk bankai milik Sasakibe. Saat Ichigo akan menggunakan bankainya, juga dan Ibang berusaha mencuri bankainya, namun tak kenapa dia tidak berhasil. Dia pun berhasil kabur. Ichigo dan kawan-kawan mendapat kabar bahwa 116 prajurit gugur dan wakil Kapten Sasakibe juga meninggal dunia. Ketika Ichigo sedang berpatroli, tiba-tiba Nel dan Fache pun datang. Mereka merupakan arankar teman Ichigo. Di markas para musuh tadi yang menyebut dirinya Wendrage, kita diperlihatkan pemimpin kompok itu dan memanfaatkan para arankar untuk kepentingannya. Dia tidak sedang untuk membunuh para arankar. Dia menculik pemimpin arankar di Wechomundo yang bernama Halibel dan para arankar lain. Nel dan Fache menceritakan kejadian di Wechomundo tentang penyerangan kelompok yang diceritakan sebelumnya. Satu teman mereka yang bernama Donda Chaka ditangkap oleh kelompok itu. Mereka memohon kepada Ichigo untuk membantunya. Ichigo dan kawan-kawan pun pergi ke Wechomundo bersama Uraha. Namun di sini Ishida tidak ikut bersama mereka karena dia pikir seorang kunci tidak bisa membantu arankar. Ichigo dan kawan-kawan pun sampai di Wechomundo. Di sana semua halau dan arankar sudah dibantai semua. Di lokasi arankar yang mereka tangkap, mereka menseleksi arankar terkuat untuk dijadikan bauhan mereka. Orang yang melakukannya adalah Mr. J. Dia membunuh arankar tidak ragu sedikitpun. Namun saat itu dua arankar yang merupakan Ajo dan Aizen mulai melawan. Tapi dengan mudah dikalahkan. Mereka pun akan dibawa ke markas untuk dijadikan bauhannya karena mempunyai nyali yang besar. Namun tidak sampai di situ, tiga orang arankar muncul lagi yang dikenal sebagai Tres Bestia yang bekerja langsung di bawah perintah Halibel. Ketiga arankar itu mulai melawan Mr. J. Mereka berhasil mengalahkan sebagian prajuritnya. Namun nampaknya kesulitan melawan Mr. J. Di tempat lain, pimpinan tertinggi dan para komandan sedang menganalisa kelompok yang pemberontak yang menyerang. Mereka mengetahui bahwa kelompok itu adalah para kunci. Mereka pun mempersiapkan perang untuk menyelamatkan Soul Society. Saat Ichigo sampai di lokasi pertarungan, Tres Bestia telah dikalahkan. Ichigo pun mulai bertarung melawan Mr. J yang merupakan seorang kunci. Dan ternyata dia juga mengenal Ishida Uria. Mr. J mulai menggunakan teknik tinggi. Sama seperti yang pernah digunakan Ishida. Namun ini lebih kuat. Ichigo mulai kesulitan melawan dia. Tiba-tiba muncul makhluk keras-kerasa bernama Aion. Dia adalah makhluk yang dipanggil oleh Tres Bestia. Dekat menggabungkan ketiga lengan curi mereka. Awalnya makhluk itu bisa menghajar Mr. J. Namun ternyata itu tidak cukup. Dia menyerap semua Raisi di sekitarnya dan dia berubah menjadi lebih kuat. Pemimpin Wendrage kini mulai bergerak untuk menyerang Soul Society. Sementara itu Ishida sedang mencari informasi terkait kelompok Wendrage yang menggunakan kunci. Yang dia ketahui, kunci sudah musnah. Dan hanya dia dan Rui Ken yang tersisa. Ishida terus mencari catatan gurunya. Lalu dia menemukan sebuah catatan di kamar Rui Ken. Yang menjelaskan sejarah pembantaian kunci 200 tahun lalu. Di lokasi lain, komandan bangku ke-6 Kajomaru menjelaskan perbedaan para Shinigami dan Kunci. Shinigami memurnikan jiwa para Hollow. Sehingga mereka dapat kembali ke Soul Society. Sedangkan kunci memusnahkan semua jiwanya sehingga keseimbangan dunia menjadi kacau. Dan akan membawa kehancuran dunia. Maka dari itu, 200 tahun lalu mereka memutuskan untuk memusnahkan para kunci untuk menjaga keseimbangan dunia. Para anggota Wendred sudah sampai di Soul Society. Mereka mulai membantai para prajurit Shinigami. Para kapten juga turun tangan mengatasi para kunci ini. Namun begitu, mereka menggunakan bantai. Musuh menggunakan sebuah alat yang ternyata bukan cuma menjaga bantai. Melainkan mereka berhasil mencuri semua bantai yang dipakai untuk menyerang ke arahnya. Korban semakin berjatuhan. Para Shinigami juga kewalahan tanpa bantai mereka. Kapten Ankon kemudian terpaksa menghubungi Ichigo yang saat ini sedang di Wechomundo. Melawan Mr. J. Ichigo nampaknya bisa mengatasi lawannya karena Mr. J tidak bisa mengambil bantai milik Ichigo. Urahara langsung menyerang Mr. J sampai dedenya bolong. Dan menyuruh Ichigo untuk kembali ke Soul Society untuk membantu yang lain. Ichigo pun mulai menyeberang portal untuk kembali sambil mendengarkan penjelasan dari Ankon bahwa kelompok musuh bisa mencuri bantai Shinigami. Termasuk bantai milik kapten kelompok 2, 6, 7, dan 10. Namun, tadi sangka tiba-tiba muncul serangan dari belakang yang menutup portal menuju Soul Society. Ternyata itu adalah Mr. J yang ternyata belum dikalahkan. Dia mengurung Ichigo ke dalam penjaranya. Ternyata julukan Mr. J adalah singkatan dari DJL atau penjara. Semua Shinigami menantikan bantuan Ichigo. Namun, saat ini dia terkurung di penjara Mr. J yang tidak bisa dihancurkan oleh Ichigo. Mr. J saat ini akan membantai teman-teman Ichigo. Namun, tiba-tiba dia terbelah oleh serangan seseorang. Sementara itu, di Soul Society, kapten Byakuya dikalahkan oleh jurus bankai miliknya sendiri yang digunakan musuh. Termasuk Renji dan Rukia pun sekarat. Kapten Kenpachi berhasil mengalahkan Mr. Q, Mr. R, dan Mr. Ye. Serta langsung berhadapan melawan pemimpin dari Wendridge. Di kelompok 8, Mr. O, Overkill, membantai Farah Shinigami di sana. Dia juga yang membunuh wakil Kapten Sasakibe. Namun, saat itu komanden tertinggi pun turun tangan. Mr. O menggunakan bankai milik Sasakibe Kojiro yang dia curi untuk menyerang komanden tertinggi. Namun, itu tidak berpengaruh. Komanden tertinggi menyerang Mr. O sampai dia musnah ternyekar. Reiyatsu milik komanden tertinggi menggelar dan membuat para Shinigami lain menjadi bersemangat. Komanden tertinggi langsung menghadapi pimpinan kelompok itu dan menyelamatkan Kapten Kamachi. Di sini, kita ketahui bahwa orang itu bernama Yuhabag. Anggota kunci lainnya menyerap Kake Yamamoto. Namun, yang terjadi malah terpanggang habis. Mereka berdua pun bertarung di tengah kebaran api yang terbarat. Kake Yamamoto menggunakan bankainya dan membuat semua api padam dan air menguap. Bankai milik komanden tertinggi terakhir kali digunakan 1000 tahun lalu. Bankai itu menyegel semua api dan memfokuskan pada pedangnya. Kemudian, pedang dan badan sang pengguna diselimuti api dengan panas 15 juta sensius yang seperti diselimuti matahari. Isida membaca catatan yang ditinggalkan gurunya. Ternyata, konflik itu bermula 1000 tahun yang lalu. Kerajaan kunci berniat melenyapkan semua hollow dan menjajah soul society. Namun, mereka disapu bersih oleh 13 kelompok pasukan penjaga. Dan dilanjut 200 tahun lalu, Shinigami sepakat untuk membahasmi semua kunci yang selamat. 13 penjaga itu termasuk Kake Yamamoto sebagai komandan tertinggi saat ini. Kembali ke medan perang, kini nampaknya Yuhabak terhentak oleh serangan Kake Yamamoto. Dan Kake ini pun mulai mengamuk dan mengakhiri pertarungan. Benkainya kembali normal dan air mulai turun dari langit. Namun, siapa sangka, ternyata yang dikalahkannya bukanlah Yuhabak. Melainkan anak buahnya, yaitu Mister Ye, yang bisa meniru orang lain. Sebelum itu, Yuhabak menemui sosuke Aizen di penjara bawah tanah dan pengajak bekerja sama. Namun, Aizen menolaknya. Sekarang, situasi pun berbalik. Ketika Kake Yamamoto akan menggunakan bankainya, Yuhabak mencuri bankai miliknya. Kini, Kake Yamamoto tidak memiliki bankai lagi. Dan pada akhirnya, komandan tertinggi Yamamoto, Shigokune pun gugur. Dan tubuhnya musnah tak terpisah. Kini, Yuhabak menyuruh anak buahnya untuk membantai Soul Society tanpa terpisah. Ichigo yang merasa itu mulai mengamuk. Dan akhirnya, dia bisa keluar dari penjara kunci itu. Dia terlebih dahulu menemui Kapten Byakuya yang saat ini sedang sekarat. Dan peminta Ichigo melindungi Soul Society. Kini, Ichigo pun berhadapan dengan Yuhabak. Dengan murkanya, dia terus menyerang. Namun, nampaknya Ichigo masih belum bisa menemui Yuhabak. Tiba-tiba, Yuhabak melihat Ichigo memiliki blue pen di tubuhnya seperti yang dimiliki para kunci. Yuhabak menyadari bahwa di dalam diri Ichigo mengalir darah seorang kunci. Kekuatannya bangkit ketika dia di dalam penjara kunci sebelumnya. Para kunci pun kembali ke One Rage karena waktu mereka di sana terbatas. Sebelum pergi Yuhabak, mengatakan bahwa Ichigo adalah anaknya yang lahir di dalam kegelapan. Dan ketika Ichigo mengejarnya, bangkanya patah oleh pengawal Yuhabak. Kini, pertempuran pun berakhir setelah para kunci kembali. Kondisi mulai stabil, orang-orang yang selamat mulai diberikan perawatan. Para pimpinan dan yang lainnya mengalami duka yang dalam. Banyak bawahan mereka yang ngugur, termasuk komander tertinggi Gotai 13. Selain itu, pedang Zanfakuto milik Ichigo yang patah tidak bisa diperbaiki. Kemudian, Ichigo dipertemukan dengan Divisi O yang terdiri dari 5 orang. Mereka ke sana untuk menjemput Ichigo dan membawanya. Serta membawa Renji, Rukia, dan Kapten Byakuya yang sedang terluka parah. Mereka pun sampai di Rekyu. Pertama-tama, mereka dibawa ke Kirinzo, ke diaman Tenjiro Kirinzi, dan berendam di kolam air panas. Yang di mana itu akan memilikan tenaga dan tubuh yang terluka parah. Ichigo dan Renji sudah sembuh. Sekarang, mereka akan ke tempat selanjutnya, yaitu Goton Den, ke diaman Kirio Kiki Pune. Mereka di sana disuguhi makanan yang banyak dan disuruh untuk memakannya. Ternyata, makanan yang mereka makan bukan makanan biasa. Setelah memakan makanan itu, tubuh mereka akan dipenuhi dengan Ryatsu. Kemudian, mereka melanjutkan kembali ke tempat selanjutnya, Hohden. Kediaman Ohetsu Nimeya, si Dewa Pedang. Di sana banyak sekali wanita, namun wanita itu ternyata perwujudan Zenfakuto. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang di mana di sana merupakan tempat Asa Uchida, atau Zenfakuto tanpa nama. Para perwujudan pedang itu marah kepada mereka berdua, karena mereka memperlakukan Zenfakuto secara tidak baik, dan mereka harus bisa keluar dari sana dan mendapatkan Zenfakuto mereka. Ohetsu menghancurkan Zenfakuto milik Ichigo, dan Renji dan bilang kalau Zenfakuto mereka tidak diurus dan diperlakukan dengan tidak baik. Kini sudah tiga hari mereka di dalam tempat itu. Renji kini sudah mendapatkan Zenfakuto barunya, namun Ichigo masih belum mendapatkannya dan nyatakan gagal. Ohetsu mengirim dia kembali ke kediaman orang tua Ichigo. Ohetsu bilang dia harus mencari jati dirinya terlebih dahulu. Ichigo dijemput oleh ayahnya dengan pakaian Shinigami. Dia mengetahui situasi Ichigo saat ini. Dan disinilah ayah Ichigo mengatakan bahwa ternyata ibunya adalah seorang kunci, yang bernama Masaki Kurosaki. Pertemuan mereka berawas dik ayah Ichigo atau Kapten Shiba melawan hollow hitam yang kuat. Hollow itu berasal dari Shinigami mati yang lepas dari sebuah lab yang belum diketahui namanya. Ketika Kapten Shiba bertarung melawannya, saat itulah Masaki datang dan membantu Kapten Shiba. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Namun suatu hari Masaki mengalami hollow fixasi. Akibat kejadian itu, Riwakan pun membawa dia. Di jalan dia mereka bertemu dengan Kapten Shiba. Perdebatan pun terjadi. Namun datanglah Urahara. Urahara menjelaskan bahwa jiwa Masakaki bisa diselamatkan dan bisa mencegahnya menjadi hollow. Namun dia harus menyatukan jiwanya dengan Shinigami yaitu Shiba. Shiba pun menyanggupinya. Meskipun dia tahu ketika itu dilakukan Shiba tidak akan bisa menjadi Shinigami lagi. Dan itu akan berlanjut ke keturunannya. Dan akhirnya Masaki pun terselamatkan. Tapi karena Shiba tidak bisa menjadi Shinigami lagi, dia pun pergi dari Soul Society. Mereka pun menikah dan lahirlah Ichigo. Itu semua menjelaskan bahwa kini Ichigo kenapa bisa menjadi Shinigami pengganti dan mendapatkan Zenpakuto. Serta dia mendapatkan kekuatan hollow yang bangkit. Serta kejadian di mana dia memiliki Quincy di dalam dirinya saat bertarung melawan Habak. Shiba mengatakan kejadian 9 tahun lalu. Alasan yang membuat ibunya meninggal adalah karena dia kehilangan kekuatan Quincy-nya saat bertarung. Itu terjadi karena pemilihan Quincy yang dilakukan oleh Yuhabak. Dia merenggut kekuatan Quincy yang dianggap tidak murni. Karena Yuhabak adalah ayah dari para Quincy. Darahnya mengalir di setiap Quincy. Sekarang Ichigo pun mengerti siapa dirinya. Dia kemudian dijemput kembali oleh pengawal Ohetsu menuju Goten Dan. Kini dia siap memiliki Asauchi untuk Zenpakuto barunya. Semua Asauchi kini bertekuk lutut di hadapannya. Ichigo pun memilih salah satu Asauchi. Kemudian Ohetsu mulai menempa Asauchi itu untuk dijadikan Zenpakuto. Ternyata Zenetsu Futih alias perwujudan Zenpakuto miliknya itu adalah perwujudan kekuatan hollow di dalam dirinya. Sedangkan sekarang dia memiliki perwujudan baru dari kekuatan Quincy di dalam dirinya. Kekuatan itu mengambil wujud duhabak. Ichigo mulai berbicara dengan perwujudan itu. Karena selama ini dia menggunakan kekuatan hollow-nya bukan kekuatan Quincy miliknya. Kini Ichigo mulai mengerti. Dia pun meraih pedang Zenpakuto miliknya langsung dari bara api. Dari sini Ichigo pun memiliki dua Zenpakuto baru di tangannya. Di akhir episode kita diperlihatkan dengan Ishida Uriya yang menghadap Yohaba. Apakah dia akan bergabung dengan Windrush dan bertarung melawan Ichigo dengan pedang Zenpakuto barunya? Akan kita tunggu kelanjutannya di Bleach Henning Kelsin Hen. Nah itu dia alur cerita dari film Bleach Henning Kelsin Hen. Kasih banyak loh alur cerita dari film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.